Intro Pagi tadi Taman Andang Pangrenan terlihat berbeda dari biasanya Ratusan anak-anak yang terdiri dari paut dan taman kanak-kanak sekabupaten Banyumas Memerati Taman Kota untuk mengisi acara pentas seni dalam Gebiar Paut 2018 Gebiar Paut Kabupaten Banyumas 2018 yang bertema melalui Gebiar Paut Kita tingkatkan anak paut yang berkarakter dini Diikuti sebanyak 561 peserta Acara yang dialat oleh Dinas Pendidikan ini mempertandingkan 11 jenis lomba Yang terbagi dalam 3 kategori Yaitu kategori Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, dan Satuan Paut Sejenis Selain lomba, acara Gebiar Paut 2018 ini juga dimerakan dengan berbagai pertunjukan pentas seni dan fashion show Seperti halnya Nira, salah satu peserta pentas seni mengaku senang saat menampilkan tarian lagu Kun Anta Tadi abis nari apa? Lagu apa? Kun Anta, gimana perasaannya bisa nari di panggung? Senang ya? Oke Sementara menurut Re Asih Kartikawati, selaku Ketua Panitia Gebiar Paut 2018 mengatakan Gebiar Paut 2018 digelar untuk menumbuh kembangkan segala potensi yang ada pada dari anak Ini untuk memotivasi anak-anak agar mereka itu mandiri dan berkreatifitas, berkreasi sesuai dengan umur mereka Jenjang umur mereka yang pertama dari usia taman kanak-kanak, usia 4 sampai dengan 6 tahun Kemudian ada usia kelompok bermain dan usia satuan paut sendiri dalam hal ini pospalu, begitu Dari Pura Ketua Banyemas, Uti Ayah Hamidah, Satli TV Muartakan